Baik, selamat pagi anak-anak kelas 3A Kita akan mulai pertemuan kita hari ini Nanti seperti yang tadi sudah diinfokan Materinya ada perubahan Nanti Mr. Agung perbaiki tugasnya Gambar-gambar pendukungnya akan Mr. Agung ganti Lalu link zoomnya akan dihapus Diganti dengan link rekaman zoom yang hari ini Mr. Agung buat Nah, kita akan yang di rumah yang sudah siap bukunya Boleh dibuka halaman 40 Ya, dilahkan dibuka halaman 40 Temanya hemat energi untuk masa depan Subtemanya perilaku hemat energi Lalu proyeknya membuat naskah Nah, kalau yang di menu tugas itu Mr. Agung Bikinnya yang halaman 43 Gambar-gambarnya Nah, itu nanti lagi saja kita buat untuk minggu depannya Nanti Mr. Agung perbaiki dulu Baik ya, karena Mr. Agung hanya zoomnya perkelas Jadi Mr. Agung akan sedikit buru-buru gitu ya Akan sedikit lebih cepat Jadi, kalau yang biasanya Mr. Agung memberi kesempatan Yang pakai laptop untuk mengerjakan Kali ini Mr. Agung yang akan mengerjakan secara keseluruhan Supaya dalam waktu 20 menit bisa selesai proyeknya Dan bisa disimpan Nanti siang bisa di-share ke kalian Kalian sudah bisa mulai mengumpulkan Mengerjakan maksudnya Dikumpulkan paling lambat Seperti biasa kalian punya waktu satu minggu Ya, jadi hari Rabu minggu depan Apapun kondisinya hari Rabu depan itu Tanggalnya merah Tetap dikumpulkan di tanggal merah itu paling lambat Ya, karena itu kan paling lambat Begitu Oke Sekarang kita akan share screen dulu Mr. Agung akan share screen dulu Bentar ya Sudah muncul share screennya Sudah Sudah Oke Kalau sudah sekarang Area teknologi yang dinilai kan word processing Jadi kita Mr. Agung akan pakai Microsoft Word Ya Caranya kita klik tombol start Oke Setelah kita klik tombol start Lalu kita pilih Apa namanya Disini cari program yang terinstallnya Scrollnya tarik di bawah Karena Mr. Agung pakai wordnya versi 2016 Maka dicari ke bawah Nanti dia cari yang huruf pertamanya Huruf W Word W W O R D Nah Ini dia Nanti kalau sudah ketemu Diklik aja word Lalu kalau sudah siap Lalu kalian pilih Blank dokumen Nah Mr. Agung Infokan dulu Apabila di office kalian muncul Notifikasi seperti ini Get genuine office Blah 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 Nah Kamu jangan klik yang Kotak ini Get genuine office Jangan di klik Biarin aja Kalau ini kamu Anggap mengganggu Kamu klik aja silangnya Nah Seperti ini Oke Langkah selanjutnya adalah Apabila Misalnya Kamu Mau Membuat Sebelum kita buat Kita pastikan dulu Ukuran kertasnya sudah betul Caranya bagaimana Kita pilih menu Layout Kita cek dulu Ukuran kertasnya Kita pakai saja Yang A4 A4 itu pasti Setiap settingannya ada Tapi kalau F4 Di Mr. Agung ada Belum tentu di kalian ada Lalu Setelah size Kita pilih Orientation Orientationnya Pastikan dulu Portrait Oke Mau langsung Mengerjakan Barang sama Mr. Agung Juga boleh Axel Ngerjain langsung ya Iya Kalau ngerjain langsung Axel HPnya Ditidurin aja Axel Jadi tampilannya besar Handphonenya Landscape Nah Jadi besar Nah Di Mr. Agung Juga kelihatan besar Axelnya Yang pakai handphone Kalau join zoom Di Apa namanya Handphonenya Landscape aja Jadi tampilannya besar Kalau sudah Orientasinya Portrait Lalu boleh Dicek Margins Marginsnya Coba cari Kalau mudah-mudahan Ada ya Pilih yang Temanya Narrow Ukurannya Semuanya Mau top Left Bottom Atau right 1,27 Itu di klik Oke Nah Lanjut Mr. Agung Pin dulu Lanjut Kita Ketikan Mulai dari Judulnya Judulnya Adalah Aku selalu Hemat energi Kamu boleh Ganti Jenis tulisannya Atau Font name Yang kamu Suka Misalnya Mr. Agung Mau pakai yang Ini Lalu Ukuran tulisannya Silahkan Kamu boleh Cari ukuran tulisan Yang besar Mau 36 Juga boleh Tapi ingat Nanti Waktu diketik Dia harus Tetap Satu Satu baris Misalnya Kita ketik Disini Aku Selalu Hemat Energi Eh judulnya Huruf besar Semua aja deh Kita bikin judulnya Huruf besar Semua Nah Aku Selalu Hemat energi Ini kan Satu baris ya Berarti Mau 36 Masih bisa Gak masalah Nah Sekarang Kalau sudah Kalau judulnya Mau diketengahin Mau ada di tengah-tengah Pakai apa ya Ada yang bisa Bantu Mr. Agung Kalau judul kan Biasanya di tengah-tengah Kita klik apa ya Supaya judulnya Di tengah-tengah Halo Ada yang bisa Bantu Mr. Agung Bagaimana Supaya judulnya Ada di tengah-tengah Kalista Tahu Klik apa Center Iya betul Kita klik Paragrafnya Center Nah Nanti judulnya Jadi ada di tengah-tengah Yang kedip-kedip Di belakang huruf I Ini apa ya namanya Ada yang tahu Ayo Yang kedip-kedip ini Apa namanya Tadi di 3B Banyak yang tahu Ayo Masa 3A Gak ada yang tahu Kursor Kursor Betul Yang kedip-kedip ini Namanya kursor Sekarang Kursornya Mau kita pindahin Ke bawah Pencet apa ya Enter Enter Oke Dari judul Ke nomor 1 Kita pencet enternya Dua kali Sudah Dua kali Lalu Kita Mau Kursornya Ada di sebelah kiri Berarti Kita atur Paragrafnya Kita pakai Left Dan Pakailah Jenis tulisannya Biar cukup Nanti ya Antara 14 Atau 16 Misalnya Saya mau pakai Yang 16 Lalu Saya mau Ganti lagi Phone name nya Beda Sama judul Boleh Saya mau pakai Phone name nya Ini deh Agensi FB Oke Coba Klik Rise hand Yang Ready Bukunya Yang ada buku Di dekatnya Buku TIK nya Halaman 41 nya Dibuka Nanti Mr. Agung Bantu membacakan Dibuka Halaman 41 Kalista Ada lagi Yang Bawa buku Di Rise hand Gisel Ada lagi Erlin Ada lagi Oke Nanti lagi Mr. Agung Minimal Sudah ada Tiga dulu Nah Kita lihat dulu Perhatikan Kita mau Disini ada Nomor kan 1 sampai 8 Nanti nomor ini Tidak Kita ketik Secara manual Tapi Kita akan Pakai Fasilitas Namanya Numbering Sebentar ya Nah Di atas ini ada Numbering Nah ini bisa di klik Nanti kamu boleh Pilih Gaya Numbering nya Bebas Yang kamu suka Yang mana Misalnya Mr. Agung Di kelas 3A Ini mau pakai Yang ini Kita klik Yang ini Sudah muncul Nah Lalu Kita lanjut Lagi Tadi Siapa ya Kalista Coba Bacakan Yang nomor 1 Kalista Yang Dicontoh Hasil Jangan Cepat Cepat ya Terus Kalau ada Tanda Baca Titik Atau Koma Disebutin Silahkan Kalista Bacakan Yang Evaluasi Mister Bukan Atasnya Evaluasi Ada Contoh Hasil Ada Kan Nah Itu bisa Dibacakan Dulu Aku Selalu Mematikan Lampu Yang Tidak Dibutuhkan Iya Aku Selalu Mematikan Lampu Yang Tidak Dibutuhkan Oke Terima kasih Nomor 2 Tadi Siapa Giselle Bacakan Nomor 2 Giselle Jangan Cepat Cepat Rumahku Menggunakan Lampu Hemat Listrik Yang Terang Bukan Boklam Lampu Pijar Atau Lampu Dab Bukan Lampu Pijar Atau Lang Kudok Oke Terima kasih Giselle Selanjutnya Tadi siapa lagi Yang ada bukunya Resen lagi dong Erlin Erlin Boleh bacakan Erlin Nomor 3 Bisa Open mic Gak Erlin Bisa Mister Oke Silahkan Erlin Nomor 3 Cabut Staker Listrik Barang Elektronik Yang Tidak Digunakan Bisa Juga Menggunakan Stop Kontak Untuk Mematikannya Oke Aku selalu Mencabut Staker Listrik Barang Elektronik Yang Tidak Digunakan Oke Siapa lagi ya Tadi Satria Sudah ikut Simon 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 Ada bukunya Gak Ada mister Oke Simon Tolong bacakan Nomor 4 Simon Oke mister Aku selalu Mematikan Lampu Di Piramio Dan Per 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 Alatan Listrik Lainnya Saat Tidak Digunakan Oke Kati Ada bukunya Gak Kat Oke Kati Bacakan Nomor 5 Tolong Sudah Menggunakan Monitor LED Monitor LED LED Oke Michelle Indri Ada bukunya Masih di mute Michelle Indri Ada buku TIK Nggak Michelle Luar Nggak ada Leonior Iya Leonior Ada buku TIK Nggak Iya Ada Oke Leonior Tolong bacakan Nomor Berapa 6 Oke Bila Baterai Ponselku Habis Aku Segera Bencarganya Dan Tidak Lupa Charger 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 Dan Tidak Lupa Mencabut Charger Ponsel Saat Indikator Energi Ponsel Sudah Penuh Oke Terima kasih Leonior Kelvin Ada bukunya Nggak Kel Ada Kel Bacakan Nomor 7 Ya Kel Kelvin Aku Menyebabkan Pasir Hanya Saat Ada Orang Trager Dan Kondisi Sedang Panas Aku Pun Tak Lupa Menutup Semua Pintu Dan Jendela Dan Kondisi Sedang Panas Iya Sedang Panas Titik Kan ada Tanah Baca Itu Aku Pun Aku Pun Tidak Apa Lupa Menutup Menutup Semua Pintu Dan Jendela Oke Siapa lagi Ini Joen Joen Ada bukunya Joen Joen Ada buku TIK Nggak Apa Aku Ada Ada Kalau ada Tolong Bacakan Nomor Delapan Joen Alaman 41 Habis itu Niel Siap-siap Kalimat Baris terakhir Nanti Habis Joen Hey Joen Nomor 8 Joen Joen Nah Joen Yang Ngo Fresh Niel Niel Alaman Berapa Mister Alaman 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 41 Nomor Nomor 8 Halaman 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 Nomor halaman 41 di contoh hasil ada nomor 8 bukan evaluasi diatasnya evaluasi kan ada contoh hasil, ada nomor 8 kan dibacakan nomor 8 kelihatan gak? rumahku sudah menggunakan penampungan air dan selalu menyalakan pompa airnya air hanya bila air di jalan tangki hampir habis atau gunakan sistem kontrol otomatis oke terima kasih habis atau gunakan sistem kontrol otomatis nah sudah kan di buku itu hanya poinnya sampai nomor 8 karena kita membuat tadi penomorannya itu pakai penomoran otomatis atau namanya numbering di Microsoft Word ketika kita tekan tombol enter maka akan muncul nomor 9 atau kalau misalnya agung ABCDE itu ada I disitu padahal kita tidak perlu I nya ya nah lalu bagaimana sebentar ini misalnya aku kecilin biar gak terlalu jauh lalu bagaimana supaya I nya hilang kita klik lagi numbering nya nah nanti nomor 9 nya hilang atau I nya itu hilang lalu saya ketikan baris terakhirnya aku enter nya berapa kali satu kali aja ya aku sudah berhemat energi loh gitu ya lalu titik 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 nah lalu bagaimana dengan kamu gitu katanya ada pertanyaan jadi tanda tanya lalu kita enter lagi dua kali kita mau menuliskan identitas kalian identitas kita tapi dia adanya di sebelah kanan ya nah nanti mungkin ada yang pakai spasi dan lain-lain tapi tidak seperti itu ada satu fasilitas namanya paragraf line right kalau kita klik line right maka kursornya akan berpindah ke sebelah kanan dan kita bisa mulai mengetik ya oleh begitu ya lalu kamu tuliskan disitu nama kalian nama panggilan aja ya lalu di bawahnya kelas 3A ini udah seperti itu lalu kita akan ambil gambar-gambarnya ya sekarang simpan dulu kursornya di awal nomor 1 oke nomor 1 nya kita klik lalu kita masukkan gambar ada yang tahu bagaimana masukkan gambar caranya kita klik apa dulu ya mau masukkan gambar ke microsoft word insert iya betul kita klik menu insert lalu nanti cari picture nah picture nya di klik disini lalu kalian pilih yang this device klik this device nanti kamu download yang dari IMCIS gambar-gambarnya ya atau kamu mau fotokan sendiri kamu mencabut stacker foto di rumah juga boleh silahkan tapi hati-hati ya dengan apa namanya ditemani orang tua tapi kalau mau ambil gambar dari mister agung atau dari google juga boleh yang pertama itu cap aku selalu mematikan lampu nah nanti mister agung cek lagi cari ya oh ini ada aku selalu mematikan lampu di klik lalu insert wow gambarnya besar mister ya kamu atur nanti tugas kamu adalah mengatur gambarnya ukurannya nomor satu tidak ada perubahan seperti ini saja nanti pastikan tulisan kita hanya satu halaman ya nomor dua ada gambar nomor dua ada gambar di sebelah kanan di ujung kita klik di belakang kalimat nomor dua lalu kita masukkan lagi gambarnya sama caranya insert picture lagi kamu pilih this device yang nomor dua itu lampunya LA ini menggunakan lampu yang hemat energi di klik lalu insert nah yang nomor dua ini karena ada di sebelah kanan supaya bisa dipindahkan ke sebelah kanan kita akan atur dulu wrap text nya jadi yang untuk yang gambar nomor dua kamu pilih wrap text nya square dengan seperti ini gambarnya akan mudah dipindahkan sesuai keinginan kita mau dipindahkan kemana kamu atur ukurannya hanya kira-kira seperti ini dua baris lah kira-kira ukuran jadi jangan terlalu besar itu yang gambar nomor dua nomor tiga ada gambar juga ada nomor tiga ini di depan mister jadi kita simpan kursornya di awal kalimat nomor tiga kursornya seperti ini lalu kita insert picture lagi this device lalu kita pilih lagi aku selalu mencabut stacker listrik ini dia cabut stop kontaknya lalu kita pilih insert lalu kita kecilkan lagi kita kecilkan lagi seperti ini karena ada di awal gak usah dirubah lagi wrap textnya gak usah biarin aja lalu yang keempat yang keempat kita ada lagi simpan lagi kursornya di belakang kalimat nomor empat kita cari gambar mematikan tv radio dan lain-lain kita mematikan tv kita klik lagi insert picture lalu kita pilih this device kita cari yang sedang mematikan lampu eh lampu tv ini dia nah kita kecilkan gambarnya supaya bisa dipindahkan ke kanan kita atur wrap textnya jadi square nah kira-kira seperti ini lalu kita kecilkan supaya kira-kira adanya di huruf d aja simp nomor 5 atau e itu gambarnya ada di awal kalimat jadi kita klik di e nya dulu kita masukkan insert picture lagi this device lalu kita gambarnya led monitor kilih insert wah besar sekali kita kecilin lagi ya nah kita kecilin aja kira-kira segini dan terakhir di nomor 6 disini kita akan ambil gambar yang mencabut charger handphone atau ponsel ya caranya sama insert ya ini nanti ada tutorial youtube ke mister ada ini nanti kan direkam nanti di share lagi lalu kita pilih cabut chargernya lalu pilih insert nanti rekamannya akan di share lagi di groupnya ditambahkan nah supaya bebas gambarnya dipindahkan ke kanan kita atur lagi wrap tag nya jadi square nah kita bisa geser ke kanan lalu kita kecilin lagi sesuai kebutuhannya sudah gambarnya semuanya masuk disini ya sudah masuk semuanya maka sudah selesai dan satu lagi yang belum adalah kita mau memberikan page border alamannya mau dikasih bingkai caranya kamu klik menu design di menu design ini ada page border klik aja page border nya lalu nanti kalian pilih page border disini jangan border page border lalu kamu boleh pilih box atau shadow kamu boleh pilih kalau mau bentuknya garisnya garis kamu pilih garis kalau kamu pilih style nya garis disini kamu bisa pilih warna dan ketebalan tapi ada satu lagi yang namanya art kamu bisa pakai juga art mau misalnya gambar pohon cemara ini boleh disini ada width kecilin aja kalau ukurannya dikecilin cemaranya semakin banyak tapi lebih kecil kalau sudah oke nah maka sudah halamannya sudah dikasih bingkai jangan lupa di save simpan di folder kalian di komputer masing-masing dan dikumpulkannya adalah file microsoft word bukan pdf bukan foto ya misalnya kelas 3 mister agung tadi mana nah nama filenya nama kelas nomor absen berilaku hemat energi ini nama filenya di save lalu file inilah yang dikumpulkan ke mcs sekali lagi bukan di foto bukan di screenshot atau bukan file pdf karena mister agung tidak bisa memeriksa kalau foto atau pdf ada yang mau ditanyakan mungkin semoga sudah jelas ya saya mau absen dulu oke aksel ada ada mister niel ada mister ana madeline rusli sese 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 ada tapi kok diam saja kalista hadir mister kati 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 erlin hadir mister ejio hadir mister gabe 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 ada tapi gak ada suaranya giselle eh davin hadir mister giselle hadir mister hanan hanan tadi hadir ikut kelas b tadi kelvin hadir mister joen hadir mister arika hadir mister leong leong jaya michelle indri hadir prisil hadir mister satria satria pratama hadir mister simon beri hadir mister claire hadir mister wendy hadir mister zahwon leunior hadir mister hadir mister oke terima kasih ada yang mau ditanyakan tidak semoga tidak ya nanti kalau ada yang gak jelas boleh wa mister agung ya karena jamnya sudah pas selesai lewat malah kita akhiri saja pertemuan kita hari ini sampai jumpa minggu depan di kelas tutorial ya waktu mengumpulkannya satu minggu nanti tunggu pengumuman dari mister agung kalau linknya sudah ada di tugas oke terima kasih semuanya sampai ketemu lagi minggu depan salam semangat buat kalian dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati